Hai disini tidak ke-detek nv-minya padahal di bios ke-detek ya puyeng ya bro iya jaduh puyeng bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bro dengan bukan teknisi laptop handal kali ini kita akan menginstall laptop generasi sebelas bro nih kelihatan enggak Hai generasi ke-11 interco 5 ya pakai model ini storage nya pakai Samsung ini SSD 512 ini SSD yang apa ya yang ada Intel optanya bro Hai ini SSD ini enggak apa ya kalau SSD tapi yang nv-minya itu kalau diinstal kan kendalanya tidak terdetek padahal di bios terdetek coba kita praktekan ya bro kita restart aja ini untuk praktekan install kita pakai Windowsnya guys Ghost Spectre bro enggak apa-apa ya pakai window apa aja kalau gen-11 mungkin gen-12 juga sama saya bener-bener nginstal gen-12 ya kalau yang storage nya pakai nv-minya Intel optan kalau nv-minya biasa itu enggak masalah bro tetep ke-detek ya kita install ini pilih Indonesia aja karena kita negara Indonesia kita next kita pilih apa aja lah bebas disini ini untuk coba-coba aja ya Nah kelemahannya ini bukan kelemahan sih ini malah justru teknologi baru hahaha iya 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 di sini tidak ketek nv-minya padahal di bios ini sudah ke detek ya Puyang ya bro Iya 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 di itu ia di bagian bro gimana caranya bro supaya di sini ke depak Mari kita ke komputer dulu menuju komputer baik bro ternyata itu kita butuh ini bro namanya driver F6 FLPY kalau 64 bit ya pakai 64 bit ya bro tapi kebanyakan sih pakai 64 bit sekarang Windows 10 11 nya seperti itu ini ada 3 driver tapi kalau yang untuk install kita butuh yang ini bro ini sebenarnya digunakan untuk SSD NVMe PGA tapi yang ada Intel Optane nya nih kalau SSD PGA biasa kayaknya enggak perlu driver ini tapi kalau PGA NVMe nya ada Intel Optane nya ini berarti kita butuh ini bro maka ini kita download aja ya udah ini kita download ini karena kita sudah download sebelumnya jadi ada seperti ini ya terus download nya kita buka ini hasil download nya sama kan ini dengan ini lalu kita ekstrak ekstrak nya nanti kita copy ke itu bro ke flash disk installer ini ya ekstrak nya isinya ini ini driver driver nya kita copy ke flash disk yang sudah ada Windows nya lalu kita jalankan ini load ini mudah-mudahan nanti bisa kita ke detect ya NVMe PGA nya seperti itu bro mali kita praktekkan bro install Windows yang SSD nya enggak ke detect mudah-mudahan nanti jadi ke detect dengan driver ini oke bro otw ke TKP bro baik bro karena ini sudah di copy ya driver nya sudah di copy kita ulangi lagi booting sampai sini lagi terus kita ini bro klik load driver kelihatan enggak mudah-mudahan jelas lah ya bro maju kan lagi nah ini kita klik load driver nya kita browse masuk ke flash disk nya ini terus ke driver nya ini bro tadi ya bro F6 ini yang ini ya yang tadi kita download kita copy ke sini ya bro ini kita buka aja kita klik kita oke nah ini yang enggak support yang enggak kompatibel dicentang supaya enggak ikut-ikutan masuk ke sini setelah seperti ini ada dua yang apa support ya kita klik yang atas dulu coba kita next nah setelah di next ini langsung otomatis NVMe PGA nya langsung otomatis ke detect bro jadi seperti itu tinggal kita new aja ini install seperti biasa ya ini bisa dibagi dua atau bagi berapa nah ini katakanlah pakai 80 atau 70 aja atau 60 aja lah enggak usah banyak-banyak 60 berarti 58 5 5 aja sini udah 58 ribu boleh apply oke nah ini udah ini sisanya nanti buat data ya bro misalnya kita klik ini aja juga next nah kalau sudah seperti ini ya berarti sudah nginstal seperti biasanya bro itu kendalanya ada di itu aja tadi berarti sudah sukses ya bro cara nginstalnya ya paling seperti itu aja bro video yang mungkin kurang bermanfaat ini bro ini sebenarnya sudah masalah ini sudah dari tahun lalu ya ketika generasi 11 ada windowsnya error seperti itu pada bingung ini tapi baru ini dibuat dibuat apa videonya karena ini kita baru mendapatkan laptop generasi 11 yang windowsnya minta-minta lulang nah ini jadi kita buatkan videonya ya mudah-mudahan ada gunanya ya bro kalau yang sudah tahu ya di skip aja gak apa-apa bro kalau yang belum tahu boleh lah subscribe sampai ketemu lagi bro assalamualaikum boom ya